Untuk mengetahui informasi terbaru terkait pertemuan Kejaksaan Agung dengan pimpinan KPK, kita segera bergabung dengan reporter Berita 1, Katrina Inandia. Katrina, apa saja hasil pembicaraan antara KPK dan Kejaksaan Agung? Ya, manda PLT pimpinan KPK, Tafiku Rahman Ruki, peserta dengan Johan Budi SP dan juga Ketua KPK Zulkarnain, hingga saat ini masih melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Agung di Gedung Kejaksaan Agung. Dan pimpinan KPK ini disambut tidak hanya oleh Jaksa Agung, tapi juga oleh Jaksa Agung Muda Tindak Bindan Khusus dan Jaksa Agung Intelijen. Dan memang belum ada pemberitahuan formal mengenai apa agenda yang dibicarakan dalam pertemuan kali ini, namun salah satu agenda yang diinformasikan bahwa pertemuan ini untuk menambah jumlah penuntut umum di KPK. Saat ini jumlah penuntut umum yang diberdayakan di KPK sudah mencapai 90 orang, dan para pimpinan KPK hari ini ada di sini juga untuk meminta tambahan jumlah penuntut umum. Selain itu, memang kehadiran para pimpinan KPK di sini adalah untuk silaturahmi kepada lembaga hukum, di mana KPK sebagai lembaga antikorupsi sudah melakukan silaturahmi sebelumnya pada hari Jumat ke Mabes Polri, dan hari ini adalah giliran dari Kejaksaan Agung. Dan hingga saat ini memang pertemuan masih berlangsung, dan kami di sini masih menunggu informasi, karena setelah pertemuan selesai akan dilakukan konferensi pers untuk memberitahukan apa sebenarnya agenda yang dibicarakan oleh para pimpinan KPK dengan Kejaksaan Agung. Amanda? Ya, Katrina, apakah ada informasi KPK dan Kejaksaan Agung yang secara spesifik membahas kasus rekening gendut yang diduga melibatkan banyak petinggi Polri? Ya, hingga saat ini memang belum ada informasi pasti mengenai apa saja yang dibahas dalam pertemuan antara KPK dengan Kejaksaan Agung, namun dari KPK maupun Kejaksaan Agung sendiri memberitahukan bahwa yang dilakukan hanyalah sebuah silaturahmi sebagai sesama lembaga hukum untuk penegakan antikorupsi. Tidak ada kasus-kasus tertentu yang akan dibahas di sini. Namun selain itu juga agenda yang dibahas seperti yang tadi saya sudah katakan adalah mengenai penambahan jumlah penghentut umum, di mana saat ini di KPK sudah ada 90 penuntut umum dari Kejaksaan yang diberdayakan dan KPK ingin menambah jumlah penuntut umumnya karena itulah KPK datang ke Kejaksaan Agung hari ini. Amanda? Selaporan Anda, Katrina Inandi yang melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta.